Intro Hobi dikicaumannya tidak menghalangi seseorang yang untuk berekspresi ya kemudian untuk beternak burung murai batu nah ini dibuktikan salah satu teman kita sobat kicau mania dia dia seorang pegawai rumah sakit ya jadi dia mempunyai kesibukan yang sangat luar biasa kalau untuk di kantornya tetapi dia masih bisa beternak burung murai batu dan ini sangat produktif sobat kicau mania nah yang salut kita disini sobat kicau mania ini kandangnya hanya dua sobat kicau mania tetapi dalam satu bulan rata-rata dia panen sekitar 4, 5, 6 sampai 7 ekor nah bagaimana keseruannya sobat kicau mania disini saya akan gerebek kandang ya saya sengaja tidak mewawancarai beliau karena beliau juga sibuk ya tamu juga banyak datang kesini kemudian dia juga sibuk untuk ke kantor jadi saya langsung saja gerebek kandang nah ini kebetulan sekali sobat kicau mania kita akan jelaskan ya di hadapan kita ini ada betina ya betina ini betina pastol nah ini adalah ring kita ya ring kita dari tangkaran kita sobat kicau mania sudah ada pembuktian ya jadi betina pastol kita sudah naik reputasinya karena bisa ditangkar dan ini perdana pastol dia langsung berjodoh kawin bertelur mengeram hingga menetas nah ini kabar gembira untuk kita maka dari itu kita langsung gerebek saja kandangnya sobat kicau mania dan hasilnya benar-benar nyata banyak diantara teman-teman kita sobat kicau mania ya yang memang sengaja mengambil anakan pastol betina dari tangkaran kita dari kandang kita untuk diternak lagi tetapi jarang sekali kita mendengar kabar ya atau jarang sekali mendapat kabar dari pelanggan kita jadi pelanggan kita disini juga ada peternak ya peternak murai batu pemula nah itu dia ambil bibit betina pastol dari kita sobat kicau mania tetapi salah satunya yang di hadapan kita ini sobat kicau mania ya kebetulan dia memberi kabar sempat tidak percaya sebenarnya saya sobat kicau mania karena murai batu ini betina pastol ini saya ingat saya dia ini menetas pada bulan Mei ya kalau tidak salah ini nah sekarang ini usianya sudah berapa sobat kicau mania kalau dihitung ya benar-benar pastol ya sobat kicau mania untuk di bulan Januari tahun 2021 ini usianya sudah di atas 7 bulan memasuki 8 bulan tetapi sudah bisa produksi artinya betina ini benar-benar cepat birahi ya ketika dijodohkan cepat dia kawin bertelur mengeram hingga menetas nah ini sangat luar biasa sobat kicau mania maka dari itu saya semangat sekali untuk melihat ke kandangnya sobat kicau mania dan apa yang saya lihat ini benar-benar nyata perdana dia mendapat 3 poin menetas dan lolos seleksi alam ini musim hujan sebenarnya sobat kicau mania ya kita sudah mendapat kabar dari bulan lalu ya dan baru sempat sekarang untuk berkunjung sobat kicau mania tetapi ini benar-benar salut saya sobat kicau mania perdana tanpa zong jadi belum ada zong dia ini jadi betina ini pun penjodohannya ini spontan saja sobat kicau mania hanya beberapa hari dan tidak dibantai jadi sobat kicau mania ini keseruan kita melihat kandangnya ya jadi disini kita benar-benar senang mendengar kabar kemudian kita datang kesini kunjungan juga melihat hal-hal yang seperti ini menurut kita ya ada gunanya sobat kicau mania ya tentu saja kalau untuk di peternakan kita untuk sekarang ini saja banyak yang memesan betina pastol lantaran banyak teman-teman kita ya dari mulut ke mulut ya kan kemudian mendengar kabar bahwa teman-teman kita juga ada yang berhasil ya khususnya pemula mengambil bibit betina pastol dari kita nah jadi dapat disimpulkan sobat kicau mania ya bahwa betina pastol benar-benar pastol ya usia 7 bulanan bisa produksi perdana tanpa zong jadi telurnya 3 menetas semua sobat kicau mania dan ini kelihatan sekali nanti di akhir video ya kita melihat dia panen jadi kita disini benar-benar kaget ya sobat kicau mania kok bisa ya nah kenapa teman-teman kita yang lain kadang mengeluh betina pastol ini susah untuk dijodohkan nah ini semua kandangnya rata-rata betina pastol sobat kicau mania bahkan yang di hadapan kita ini saya melihat di posisi di bulu sayapnya itu ada masih membekas yaitu motif bulu totolnya itu masih nampak sobat kicau mania walaupun sedikit samar sobat kicau mania nah ini kita kadang-kadang bingung sobat kicau mania ya usia seperti ini bisa produksi sobat kicau mania jadi kita sempat berpikir ya kenapa tidak dari awal kita simpan betina-betina pastol tapi ini juga sobat kicau mania ternak murai batu ini tergantung rejeki kita masing-masingnya ya tergantung usaha kita tergantung doa kita ya kan usaha kita semaksimal mungkin hasilnya juga akan maksimal sobat kicau mania seperti yang kita lihat sekarang ini nah sobat kicau mania kalau dihitung-hitung saja sobat kicau mania ya kalau untuk omsetnya saja ya ini sudah rata-rata bisa di atas 5 jutaan sobat kicau mania ya karena dia ini lolo indukan di lolo indukan ini memang harganya sedikit lebih mahal daripada loloan tangan sobat kicau mania ini kalau teknik penjualan kita seperti itu nah sobat kicau mania kadang-kadang kita juga menyadari ya sobat kicau mania kalau betina pastol ini memang sulit untuk dijodohkan tetapi tidak menutup kemungkinan juga bisa cepat berhasil sobat kicau mania karena sudah banyak juga kita mendengar betina-betina pastol yang bisa langsung produksi misalnya telurnya 3 ya atau gak usah 3 lah 2 kita anggap perdana dia nelur 2 butir itu bisa menetap semua walaupun itu perdana yang penting dia posisi sudah birahi jantannya sudah birahi jantannya tidak membantai jantannya bisa langsung kawin dan betina ini bisa langsung kawin juga sobat kicau mania jadi sama-sama dapat birahinya nah itu cepat berhasil sobat kicau mania ya nah ngomong-ngomong soal kandang ini sobat kicau mania ya kalau saya lihat disini lahan untuk kandang ini sempit sobat kicau mania sebenarnya ini sebenarnya ruangan untuk tanaman bunga sobat kicau mania ya bisa dimanfaatkan oleh teman kita ini untuk membuat kandang murai batu dan bisa berhasil nah buat kalian sobat kicau mania yang bertanya ke saya ya pernah untuk soal kandang kemudian lahan ya kan itu sebenarnya terserah sobat kicau mania ya mau di dalam rumah atau di belakang rumah atau di samping rumah ya di pekarangan rumah atau di halaman rumah atau di depan rumah selagi tempat kalian itu udaranya cukup bagus kemudian pencahayaan dari sinar mataharinya masuk ya kan ya gak apa-apa sobat kicau mania dimanapun tempat posisinya di sekitar rumah itu bisa dimanfaatkan untuk membuat kandang murai batu bahkan teman-teman kita yang lain juga ada yang ternak murai batu di dalam kamar nah itu ada sobat kicau mania memakai kandang minimalis dan bisa berhasil oke sobat kicau mania itu saja video kita kali ini semoga bermanfaat untuk kalian semua jangan lupa di like subscribe dan share semuanya mungkin terima kasih salam kicau mania selamat menikmati sub indo by broth3rmax